Selamat datang, bersama saya Gia, Plankmakloapan. Jadi kita berada di Dream Jolt TV No. 2 Jadi, sejati-jati, mari kita jumpa. Dalam pesta pertama, kita membutuhkan banyak efek break, dan di sini kita hanya perlu mengubahkan keadaan TV dari angry ke happy, dan ada sebuah tiga di line, jadi mereka akan diseluruhkan ketika ada tiga di line. Sebelum ini, saya lebih tinggi buff rank adalah 53, tapi ini tidak perlu menjadi 53, selama kamu bisa menjaga teman-teman, sampai kamu berkumpul dengan Gepard di akhir, dan kamu perlu membutuhkan dia sebelum dia menemukan silp di pastry. Saya akan menunjukkan bagaimana, dan untuk Bronyi, tidak sangat susah untuk membutuhkan dia, kita hanya berkumpul dengan dia sekali, tapi dengan Gepard, kita akan berkumpul dengan dia dalam tiga fase. Jadi, mari kita jumpa ke sini. Tim yang saya gunakan di sini adalah 2 trial, dan 2 tim saya. Anda bisa lihat di sini, ada 5 trial di sini, tapi saya menunjukkan semua mereka, dan 2 mereka, juga Shushang dan Luosha tidak begitu bagus, jadi saya hanya akan menggunakan 2 tim saya di sini. Anda bisa menggunakan Argentin di sini, dia cukup bagus, tapi saya pilih menggunakan 2 tim saya terbaik di sini, Kafka dan Black Swan, ini sangat bagus, karena Kafka memberi saya follow-up attack, dan Black Swan sangat bagus dihadapkan beberapa boss mid-boss, seperti di sini, seperti beberapa mid-boss. Dia akan memberi kita Arcane, dan dengan Kafka, mereka berdua dapat mencapai 7 Arcane. Dengan 7 Arcane, dia akan menurutkan defense semua boss ini. Dan akan ada buff dengan semua ini, seperti dikatakan damage, jadi ini akan menjadi cukup cepat. Di tim ini, kita tidak memasukkan banyak healer, kita hanya menyerang semua. Jadi, mari kita pergi. Mungkin kalian benar-benar suka Imbai Baterlunai, dan ingin menggunakannya banyak. Tapi dia sedikit, ini lebih lambat di Imbai Baterlunai di sini. Seperti kecepatannya tidak begitu tinggi. Saya tahu ini cukup tinggi, seperti 145. Tapi di sini, musuhnya cukup cepat. Jadi, kita akan menggunakan banyak karakter lain di sini, selain di Imbai Baterlunai. Kita akan menggunakannya menghadapi boss. Tapi, pertama-tama di sini, kita hanya menyerang Minion. Kita akan menggunakan banyak karakter. Kita akan menggunakan banyak karakter lain di Imbai Baterlunai. Terutama, kapka dan Black Swan, mereka masih bisa menghadapi 3 musuh. Jadi, ini sangat mudah untuk menghadapi musuh ini untuk menghadapi musuh ini. Jadi, mereka akan menghadapi musuh ini. Kita harus berhati-hati di sini dengan beberapa Minion yang bukan Television. Jadi, mereka akan menggunakan line Television. Kita harus berhati-hati dengan itu. Seperti di sini. Karena kita menyerang Minion. Kita akan menghadapi musuh ini. Jadi, kita harus berhati-hati di sini. Kita harus berhati-hati di sini. Kita harus berhati-hati di sini. Kita akan menghadapi yang ini. Kita akan menghadapi yang ini. Kita akan menghadapi kapka. Tapi, ketika kita menghadapi dengan Black Swan di sini. Saya menggunakan Ultimate. Kita akan menghadapi semua. Kita bisa menghadapi yang ini. Ini berhati-hati di sini. Ini berhati-hati di sini. Ini berhati-hati di sini. Ini berhati-hati di sini. Ini sedikit berhati-hati. Tapi, itu tidak apa-apa. Karena ada 5. Dan kita akan menghadapi 1. Dan juga, kalau ada lebih dari 3. Seperti 4 atau 5. Ini masih berhati-hati. 4 atau 5. Bukan 1. Jadi, ini berhati-hati. Di sini kita hanya akan menghadapi Minion. Kita akan menghadapi Minion. semua. Nah, ke-1. Dan. Oh, mungkin di sini kita akan menghadapi Minion. Pukul-6. Lisi-6. Lisi-6. Nah. Lisi-6. Ini yang sangat bagus. Yang sangat bagus. Oh, saya lain mama. Jadi, itu sangat bagus. selamat menikmati 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 kerja selamat menikmati 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 selamat menikmati